Beliau ini adalah Bapak Jurubunci yang saya beberapa kali kesini tuh Bismillah, semoga aja nanti tangan kiri dan tangan kanan saya ini nyampe Barang siapa yang nanti diantara tangan kiri dan tangan kanan itu menyentuh dari batu nisan tersebut Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang kembali lagi ke komplek makamnya Mbak Abdul Rahim Pringgodani Dan nanti kita mau melihat karena disini itu pemirsa katanya ada makamnya yang namanya Mbak Banjardowo Barang siapa nanti yang antara tangan kiri dan kanan ini menyentuh dari batu nisannya Katanya disuruh apa mas? Membacakan doa Membacakan doa apa saja yang diinginkan Katanya sih akan terkabulkan seperti itu Ya kayak apa nanti disana nanti kita coba nanti kita beri arah makam dulu Kemakamnya Mbak Abdul Rahim Pringgodani dan ke makam beliau yaitu Mbak Banjardowo Ini masih di sekitaran daerah Tupan Eh monggo pemirsa masih bersama saya dan juga Kak Esopo daidauhi siap Monggo Assalamualaikum Assalamualaikum Nah beliau ini adalah Bapak Jurubunji yang saya beberapa kali kesini itu Alhamdulillah kita bertemu dan dilayani dengan baik Bapak pada hari ini saya kesini bersama rekan-rekan mungkin dalam momen yang berbeda Empat kali ini saya kesini ya mas ya Pada hari ini saya nanti tetap akan berjiarah ke makam beliau yaitu Mbak Abdul Rahim Pringgodani Cuma nanti saya mau minta cerita jenengnya tentang cerita sejaranya makam Mbak Banjardowo Saket nih? Manti seketih Tapi kalau makin nyonsew Manti aja datang berikutnya Eh pemirsa kita kesana Kita kesana Kita tadi sudah berjiarah makam Bagi makamnya Mbak Abdul Rahim Pringgodani Ini adalah jungkup makam beliau Mbak Abdul Rahim Pringgodani Dan inilah pemirsa disini ada yang namanya Ada tulisan makam Mbak Banjardowo Disini ada tulisannya makam Mbak Banjardowo dan makamnya ada disana Kita mencoba bersama rekan-rekan untuk kesana Nanti kita bertawa selalu juga ya mas ya Dan memang disini dulu ponon ceritanya Karena dari juru kunci yang baru tidak berani menceritakan Tapi saya melihat dari beberapa Apa namanya Konten kreator dan juga Dulu Waktu mau call kita kesini Saya bertanya kepada Orang tua disini Bahwa makam Mbak Banjardowo Barang siapa yang nanti Antara tangan kiri dan tangan kanan ini Menyentuh dari batu nisanya Nanti disuruh berdoa Melajatkan doa apa saja yang diinginkan Ya semoga saja Semoga saja Allah mengabulkan doa-doa kita semua Kita mencoba kesana Kemarin kan kita kesini pas waktu malam-malam ya Dan itu Mas Musolim katanya kan mau melihat Dan langsung balik Dan waktu itu saya belum tahu loh Kalau disini ada makamnya Karena beliau kan suka seperti itu Sesuatu tempat itu Mencari yang lain-lain gitu Memang merahnya aneh-aneh gitu ya Dan baru belum sampai setengah gitu ya Langsung balik Langsung saya tanya kenapa Merinding Kalau zaman berapa kali kesini mas Sekitar empat kali Empat kali ya Kalau saya empat kali ini Nah inilah Mas Anwar Dan pemirsa ini adalah makam beliau Disini yang dikasih nama makam Mbak Banjardowo Nanti kita mencoba pemirsa Mulai dari saya dan Mas Anwar Mencoba nanti tangan kiri dan tangan kanan Ini yang utara mana mas ini Utara mana saya bingung disini Utara sini ya Utara sini Saya bingung pemirsa disini Padahal saya empat kali lagi disini Dan Alhamdulillah Saya setiap kali kesini kesampaian Tangan saya kesampaian Ya Karena sugestinya adalah seperti itu Tapi kita tidak melupakan Tetap meminta kepada Allah ya Mas ya Betul Kita meminta kepada Allah Semoga aja Apa yang kita panjatkan doa itu Di tempat ini Dikabulkan sama Allah Itu saja kita tidak berbuat syirik Atau bagaimana Tetap kita mengucap kepada Allah Kita bertawas dulu dulu Nanti saya bersama Mas Anwar Akan mencoba Menyentuh dari batu nisan Antara kiri dan kanan Kita bertawas dulu Nah kita selesai Bertawas dulu Sekarang tantangannya adalah Kita akan mencoba Entah Mas Anwar dulu Mas Anwar dulu Mencoba nanti Sampai apa enggak gitu Sampai ya Sampai apa enggak ya Tangannya disini Kita coba dulu Nanti setelah Mas Anwar Baru saya Dan ini disini juga Pemirsa Ini menurut dulu Menurut Mas Ibnu Pernah cerita sama saya Bahwa disini juga dulu Ada sebuah tempat Yang disakralkan gitu mas Jadi disini memang Ini adalah pepunden Kemudian dan setiap tahun Masih di Setegai Setegai Dahol ya Kemarin itu kan Mas Anwar Monggo di coba dulu Bismillah Sekarang ini Saya mau mencoba Sampai apa enggak Kalau gini loh mas Konon disini Walaupun tangannya itu panjang Kalau memang enggak Nggak nyampe Tidak nyampe Sudah loh Semang kenyatanya seperti itu Coba Aduh Ini Mas Anwar mencoba Ini padahal hanya kurang Sekitar Dua senti loh Antara kiri kanan Kurang dua senti Mungkin dengan Terlungkup mas Itu tidur Nah seperti itu Nah langsung nyampe Kalau seperti itu Langsung nyampe Nah ini Mas Anwar Alhamdulillah Nyampe juga Mungkin pada saat ini Beliau memanjatkan doa Pada sama Allah Pada Allah Semoga apa yang diinginkan Kalau Mas Anwar Dipanjatkan doa Pada hari ini Dikaburkan sama Allah Nyampe ya Mas Nyampe Tadi kan sudah yakin Sudah yakin Kayaknya sampe Jadi Mas Anwar tadi itu Di sana itu Pada hari ini Punya keyakinan bahwa Beliau akan nyampe Sekarang saya Monggo gantian Pak Bismillahirrohmanirrohim Saat ini Waktunya saya Tadi Mas Anwar Mas Anwar nyampe loh ya Alhamdulillah Bismillah Semoga aja Nanti Tangan kiri dan tangan kanan saya ini nyampe Saya Di tempat ini Saya akan Memancatkan doa Sama Allah Saya hanya minta keberkahan Sama Allah Dengan kesehatan Keselamatan Dan hidup saya ini Bermanfaat buat semuanya Itu yang utama Ya itu permintaan saya Sama Allah Kalau memang nanti Saya akan nyampe Di antara tangan kiri dan kanan Bismillahirrohim Assalamualaikum Nyampe Pemirsa Alhamdulillah Nyampe Dan muka-muka Bermanfaat Dan berkah bagi kita semua Alhamdulillah Kita nyampe juga loh ya Jadi sugestinya itu Seperti itu Katanya Ya menurut cerita Apa yang pernah kita dapatkan itu Bahwa di antara Tangan kiri dan tangan kanan Kalau nanti Sampai di Batu Nisan Yang ini yang atas ya Yang atas Ini yang kepala Ini yang kaki Kita disuruh Memajatkan doa Kepada Allah Kita tidak meminta Kepada makam Karena disini juga Kita tadi bertawas Mendoakan beliau Sekarang ini Mas Faik mencoba Mencoba Dan memanjatkan doa Kepada Allah Kita tidak meminta Kepada makam Dan semoga Mencoba menjadi keberkahan Untuk kita semua Selesai Tadi kita berliarah Di makamnya Mbak Nyardo Jadi pemirsa Disini ada Apa ya Sebuah tempat Yang dikasih Paving Di kotak ini Dan disini ada Bunga-bunga juga Ada uang juga Ada uangnya juga ya Kayaknya Bekas sesekaran ya Bekas sesekaran Cuma saya tidak tahu Ini tempat apa Dan menurut Mas Ibnu Dulu disini Ada batunya Ada batunya Tidak tahu Tempat duduk Atau tempat apa Yang jelas Mungkin petilasan Dan dari cerita Dari beberapa orang Dulu saya pernah bertanya Bahwa Mbak Nyardo Ini adalah Teman seperjuangan Katanya seperti itu Teman seperjuangan Dari beliau Mbak Abdurrohim Peringgodani Ini Tempatnya ini Yang terkenal adalah Makam Karangkali Makam Keramat Karangkali Banyak yang Mensyakralkan tempat Makam yang ada disini Dan Tamunya juga Dari mana-mana Kita sering Empat kali kesini Bertemu Tamu ada dari Malang Dari Bucunegoro Ada dari Lamongan juga Alhamdulillah Sering bertemu Sama mereka-mereka Bersama dengan Waktu kita berjarah Makam kesini Oke pemirsa semuanya Saya bersama Mas Sanwar Mohon maaf yang besar-besarnya Niat kami kesini Adalah mencari Jejak sejarah Dan beredji Seperti itu Yang jelas Kita bertawasul ya Mas Cuman kita Menggambarkan Bahwa Cerita disini adalah Seperti itu Konon ceritanya Seperti itu Barang siapa Yang nanti Di antara Tangan kiri Dan tangan kanan itu Menyentuh Dari batu nisan tersebut Disuruh memanjatkan Doa Apa saja doa kamu Silahkan panjatkan Ceritanya sih Konon ceritanya Seperti itu Allah alam Apa yang terjadi Kita pasrahkan kepada Allah Yang jelas kita adalah Meminta sesuatu Yang terbaik Itu saja Kita tidak Melakukan hal-hal yang syirik Atau bagaimana Ya Mas Sanwar ya Betul Terima kasih Pemirsa Saya bersama Mas Sanwar Akan melanjutkan perjalanan Hari ini Yaitu Kesaudarannya beliau Mbak Abdul Rahim Beringodani Kita mau ke Mbak Abdul Rahman Nanggul Masih di seputaran Daerah Tuban Selatan Simak terus Perjalanan saya Baik di konten religi Maupun konten jejak sejarah Masih bersama saya Di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih